Pemerintah Aceh menggelar upacara peringatan, kelihatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Aceh Jumat 1 Juni 2018 pagi. Upacara dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iryansyah. Upacara hari kelahiran Pancasila tahun 2018 ini merupakan yang kedua kali diadakan setelah keluarnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila yang juga menetapkan hari kelahiran Pancasila 1 Juni sebagai hari libur nasional. Turut hadir dalam upacara tersebut para pimpinan Forkopimda Aceh, para asisten Kepala Biru serta Kepala SKPA dan juga pegawai di Sekretariat Daerah Aceh. Presiden Joko Widodo dalam sambutan yang dibacakan oleh Wagup Nova mengatakan, selama 73 tahun Pancasila sudah menjadi bintang pemandu bangsa Indonesia. Selama itu pula Pancasila sudah bertahan dan tumbuh di tengah kemunculan ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Presiden juga mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa lokal yang hidup di lebih dari 17.000 pulau. Karena itu semua pihak harus terus menerus bersatu, memperkokoh semangat bineka, tunggal ika. Selain itu, peringatan hari lahir Pancasila juga diminta untuk dimanfaatkan sebagai momen pengingat, momen pemacu, dan momen aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Para guru dan ustad, para politisi dan jajaran aparat pemerintahan, para anggota TNI dan juga Polri, para pekerja, para pelaku ekonomi, serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam keseharian kita.